Pertemuan di Kota Raja Jilid 19 19. Bertempur melawan serasang iblis Tongkat milik si Kupai berat lagi kasar, paling tidak bobotnya mencapai tujuh puluhan kati, ketika diputar bagaikan gangsing, sulit bagi siapapun untuk menangkis maupun menghadapinya. Apalagi serangan itu datangnya sedemikian cepat, baru saja badannya melambung, tau-tau serangan itu sudah langsung menumbuk ke badan si tanpa perasaan. Di tengah kegelapan malam, tampak sesosok bayangan putih melayang ke bawah, dengan posisi tegak lurus si tanpa perasaan langsung melayang turun dari atas dinding. Belam, batu dan pasir beterbangan di udara, dinding bekas tempat duduk si tanpa perasaan sudah terhajar telak oleh pukulan tongkat, sebuah lubang amat besar segera muncul di situ. Sementara tanpa perasaan sendiri sudah melayang turun melewati atap tandu, kemudian menerobos masuk kebalik tandunya. Tubuh si kupe ibarat sebuah piringan yang sedang berpusing kencang, baru selesai tongkatnya menyentuh tanah, kembali badannya meluncur balik dengan kecepatan tinggi, waktu itu tubuh si tanpa perasaan belum menyusup ke dalam tandu, tiba-tiba dia ayunkan telapak tangan, lima titik cahaya bintang segera melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Dua titik cahaya bintang langsung menghajar dada dan perut si kupe i. Tampaknya si tanpa perasaan telah memanfaatkan peluang yang terbaik untuk melancarkan serangannya. Tubuh si kupe i yang sedang meluncur balik segera melakukan perubahan di udara, secara beruntun dia bersalto hampir 7-8 kali, biarpun sedang berada di udara. Yang tak bertenaga, namun dia dapat berjumpalitan secara mudah dan lincah, bahkan tubuhnya melambung semakin tinggi, tak ubahnya seperti seekor kutu loncat. Sehebat-hebatnya senjata rahasia, sulit juga untuk menghajar seekor kutu loncat. Kelima titik cahaya bintang itu melesat lewat di samping tubuh si kupe i, Begitu kelima titik cahaya itu berlalu, si pentolan iblis kembali memutar tongkatnya seperti gang singan, desingan angin berpusing sekali lagi menggerakkan badannya melayang ke samping karena, sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan. Begitu bayangan tubuh si kupe i lenyap, tiba-tiba saja keheningan yang luar biasa mencekam seluruh jagad. Apakah pertempuran sengit yang baru saja berlangsung akan diakhiri begitu saja? Apakah si kupe i ketakutan dan melarikan diri? Jelas mustahil, tidak mungkin. Keheningan yang mencekam arna pertarungan justru membuat seluruh jago yang hadir merasa semakin tegang, peluh dingin mulai bercucuran membasai jidat mereka. Yang terlihat saat ini hanya bintang yang bertaburan di angkasa, tak ada suara, tak ada kehidupan di sekeliling dinding kota, begitu juga dengan tandu itu, tak ada suara, tak ada gerakan, entah apa yang sedang dipikirkan penghuni tandu itu. Semua orang tahu, si kupe i pasti sedang mempersiapkan serangan berikutnya, dan serangan itu dapat dipastikan jauh lebih dasyat dan hebat ketimbang serangan sebelumnya. Biarpun Wittian Seng sudah lama berkelana dalam dunia persilatan dan mempunyai banyak pengalaman, saat ini tak urung bermandikan keringat dingin juga. Pada saat itulah desingan angin tongkat kembali bergema membelah keheningan. Desingan angin tajam itu berasal dari luar pintu gerbang kota, ketika semua orang mulai mendengar suara itu. Desingan angin tajam telah menerobos masuk kebalik pintu kota dan mendekati punggung pedang bunga BWE, pedang anggrek serta pedang bambu. Kebetulan ketiga orang dayang itu berdiri persis di belakang tandu. Tandu itu menghadap ke dalam kota, ketika si tanpa perasaan melayang masuk ke dalam tandu, dia pun menghadap ke arah kota, berada pada posisi membelakangi pintu kota. Padahal serangan dasyat itu datangnya dari luar pintu kota, yaitu datang dari punggungnya. Baru desingan angin tajam berkemandang, serangan sudah tiba di depan mata. Tanpa perasaan tidak memiliki kungfu hebat, tentu saja dia tak sanggup menangkis datangnya ancaman, kecuali dia segera melepaskan senjata rahasianya. Kalau tidak, jika si kupei sampai menempel di hadapan tandunya, dia akan kehilangan kesempatan untuk hidup. Tapi kini si kupei menerjang tiba dengan mendekati punggung si pedang bunga BWE, pedang anggrek serta pedang bambu, sekalipun tanpa perasaan masih sempat membalikan badan, mustahil baginya untuk menyerang dengan senjata rahasia, tentu saja kecuali dia membunuh dulu ketiga orang dayang itu. Tentu saja tanpa perasaan tak boleh bertindak begitu. Peluang yang sangat baik berlalu dalam waktu singkat, kini. Si kupei sudah muncul di depan mata. Bersamaan dengan gerak tubuhnya menghampiri punggung ketiga orang dayang itu, pengkat si kupei langsung menyodok pula ke tengah tirai yang menutupi tandu itu. Dalam keadaan seperti ini tak mungkin lagi bagi si tanpa perasaan melepaskan senjata rahasianya, seandainya sempat menyerang pun, dapat dipastikan senjata rahasia yang dilontarkan akan menghajar punggung beberapa orang korban tak bersalah. Tubuh si kupei sudah menerjang hingga menempel kayu pengusung di belakang tandu, pada saat itulah mendadak dari balik tandu muncul dua bilah pisau yang sangat tajam. Kedua bilah pisau tajam itu ditembakan keluar, sepintar-pintarnya si kupei, dia tak menyangka kalau kedua belah kayu pengusung tandu itu ibarat dua belah tangan manusia yang bisa menembakan pisau tajam. Dalam keadaan seperti ini bila dia tetap menerjang maju ke depan, sebelum tongkatnya sempat menghabisi nyawa penghuni tandu itu, bisa jadi dadanya sudah ditembusi kedua bilah pisau tajam itu. Ujung pisau telah menembus pakaian yang dikenakan si kupei, dalam keadaan yang amat kritis itulah mendadak tubuh si pentolan iblis yang sedang menerjang maju itu berubah melambung ke atas, sedemikian cepatnya perubahan itu terjadi seakan sejak awal dia memang berniat melakukan hal itu. Bagaikan seekor raja wali raksasa si kupei melambung ke udara, kemudian meminjam tenaga tembakan dari pisau itu, tubuhnya melambung lebih tinggi lagi, meski begitu, semua orang sempat melihat dengan jelas, pada ujung pisau yang ditembakan keluar dari kayu penggotong tandu itu lambat-lamat telah dibasahi oleh bercak darah. Tubuh si kupei melambung dengan cepat, waktu merosot turun ke bawah pun sangat cepat, sedemikian cepatnya seolah sejak dari atas dia telah mengeluarkan jurus Tyson Yateng, bukit Tyson menindih kepala, untuk mempercepat daya luncurnya. Begitu ayunan tongkat dibabatkan ke bawah, bukan saja jalan menuju ke atas si tanpa perasaan tertutup, mau maju, mundur, ke samping kiri ataupun ke kanan, hampir dapat dipastikan semuanya berada dalam jangkauan ancaman lawan, Apalagi yang lebih hebat dari serangan itu adalah bukan saja dipenuhi jurus serangan bahkan disertai pula pertahanan yang kokoh, seandainya ada serangan senjata rahasia yang diarahkan ke tubuhnya, boleh dibilang si kupei sudah melindungi seluruh badannya, dari atas hingga ke Bahwa sedemikian rapatnya hingga air pun sulit untuk menembus Serangan itu dilancarkan si kupei dalam suasana hati yang amat gusar, tampaknya ayunan tongkat itu segera akan menghancurkan tandu itu Secara tiba-tiba dia merasa pemuda pucat tanpa kaki ini merupakan musuh bebu yutannya dalam penitisan yang lalu, bila dia tak berferhasil menghabisi nyawanya, besar kemungkinan dia lah yang akan mati di tangannya Pada saat itulah si tanpa perasaan menampakkan diri Ia tidak melambung ke udara, juga tidak menerjang keluar dari tandunya, ternyata pemuda itu menggelinding keluar dari dasar tandu, sekali menggelinding, sejauh 7-8 dipal lebih hingga berada pada posisi serong dari sudut si kupei berada Dan pada saat yang bersamaan dia mengayunkan tangannya, 3 titik cahaya putih langsung melesat ke depan menghajar tubuh bagian bawah si pentolan iblis Tubuh bagian atas si kupei tentu saja dalam perlindungan yang kokoh dan rapat, berbeda dengan tubuh bagian bawahnya Saat itu tubuh si kupei sedang berada di udara dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas, serangan itu pun dialancarkan dengan sepenuh tenaga Rasanya mustahil bagi gembong iblis ini untuk menghindarkan diri dari seragapan ketiga senjata rahasia itu Si kupei memang jagoan tangguh, dalam keadaan begini mendadak tongkatnya diputar bagaikan kitiran dan dilontarkan ke bawah Ujung tongkat dengan tepat menghajar ketiga batang pisau terbang itu, terbentur oleh kekuatan yang besar, huitu itu kehilangan arah dan mencelat keempat penjuru Ketika tongkat itu melejit balik ke tangan si kupei, gembong iblis ini kembali berjumpalitan dan melayang turun di atas dinding kota Sementara si tanpa perasaan entah sedari kapan telah balik kembali ke dalam tandunya Berada di atas dinding kota yang tinggi, si kupei berdiri dengan posisi kim ketoklip, ayam emas berdiri di satu kaki Setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, mendadak bagaikan sebuah layang-layang dia melesat menuju ke bagian kota yang lebih tinggi Ketika sang rase bertemu kelinci, biasanya korban tak akan dilepaskan begitu saja, tapi begitu berjumpa dengan serigala, siapapun tentu akan kabur lebih cepat daripada yang lain Namun biasanya serigala dapat melakukan pengejaran jauh lebih cepat lagi Baru saja si kupei menggerakkan tubuhnya, tandu itu ikut bergerak, ternyata pada tandu itu terdapat dua buah roda besar terbuat dari kayu yang bisa berputar cepat dan lincah Ketika tubuh si kupei melayang turun lagi ke bawah dinding kota, tandu itu telah menerjang keluar dari pintu gerbang Semua kejadian berlangsung dalam waktu singkat, membuat semua orang merasakan pandangan matanya kabur Ternyata belasan jago yang hadir di arena tak seorang pun yang sempat ikut ambil bagian, hingga suara roda tandu semakin menjauh, baru semua orang tersadar dari lamunannya Jelas si kupei telah melarikan diri dengan membawa kekalahan besar, sebelum meninggalkan tempat itu dia sempat membawa ketiga siluman yang tersisa dari siu iosu yeau dalam keadaan terluka Ketiga orang siluman itu saling bertukar pandang sekejap, lalu secara tiba-tiba kabur dari situ dengan berpencar ketiga penjuru Yang satu kabur ke arah kiri, yang satu ke kanan dan orang ketiga kabur menuju ke dalam kota Tentu saja mereka tak berani menerjang ke arah luar, karena Ui Tian Seng dan kawan-kawan berada tepat di depan pintu gerbang kota Begitu mereka bergerak, Ui Tian Seng dan lainnya ikut bergerak Ketika melihat Ten Yeo Suhei kabur menuju ke dalam kota, Ui Tian Seng segera mengejar ke dalam kota Sementara Kim Gin Sukiam Tong, empat bocah pedang emas dan perak, menghadang jalan pergi Tiausin Mereka pernah merasakan cambuk kuda Tiausin, maka sebagai bocah yang rasa ingin menangnya besar, mereka tak ingin membiarkan orang itu kabur Hong Buki, Cie Au Hoa, Chin Ang Kiok, Ye Au It Keng besertasi pedang bambu, pedang bunga BWE dan pedang anggrek serintak melompat naik ke atas dinding kota dan mengejar lelaki bergolok itu Hampir saja mereka jadi korban terguyur minyak mendidih, tentu saja amat mendendam terhadap lelaki itu Kalau bukan dia yang jadi sasaran, lalu siapa pula yang akan dikejar? Ternyata lelaki itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, tapi sayang di empat penjuru ada musuh yang mengejarnya Bicara soal kepandayan silat, kemampuannya sama sekali tidak di bawah Hong Buki, Cie Au Hoa maupun Chin Ang Kiok Tapi bila harus tiga melawan satu, lelaki bergolok itu sadar, sulit baginya untuk lolos dengan selamat Apalagi di sana masih ada Ye Au It Keng serta tiga orang budak pedang Dalam keadaan begini, terpaksa lelaki bergolok itu harus berusaha keras meloloskan diri Dia berlarian di atas dinding kota dan sedapat mungkin menghindari pertarungan secara langsung dengan musuh Sayang sejauh-jauhnya dia melarikan diri, akhirnya sampai juga di ujung jalan Tempat yang paling jauh nampaknya memang jauh sekali, tapi suatu ketika kemungkinan akan terdampar di sana, menjelajahi setiap jengkal tanahnya Sebaliknya tempat yang paling dekat, belum tentu pernah kau jelajahi untuk selamanya Biasanya orang memang tak pernah menghargai benda yang ada di sekelilingnya Orang selalu berharap bisa mendapatkan sesuatu yang mustahil diperoleh, mengharapkan sesuatu yang ada di tempat jauh, ketika tersadar kembali dan Mengharapkan barang yang ada di sekitarnya, seringkali benda itu justru telah berubah jadi amat jauh sekali Oleh sebab itu, yang jauh seringkali justru dekat, sebaliknya yang dekat justru seringkali malah jauh sekali Si kupe menuju ke tempat yang jauh sekali, maka tibalah dia di atas sebuah tebing curam yang dikelilingi jurang Si pentolan iblis menengok sekejap ke bawah, seakan yakin tiada jalan lain untuk melarikan diri, pelan-pelan dia membalikan tubuh Dalam pada itu suara roda kayu yang menggelinding makin lama semakin dekat, makin lama semakin menghampiri tempatnya berdiri Bila si kupe tidak memilih harah itu untuk melarikan diri, mustahil tandu beroda itu dapat menyusulnya Tapi sayang, kota Paksyia memang dikelilingi tiga tebing curam di sekitarnya, si kupe hanya memiliki sedikit kesempatan untuk lolos dari kejaran lawan Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan 30 tahun berselang, belum pernah gembong iblis ini mengalami nasib setragis ini Dikejar orang hingga terdesak ke tebing buntu Suara roda tandu sudah semakin dekat, akhirnya tandu itu berhenti Di bawah cahaya rembulan, tandu itu mirip dengan sebuah patung pemujaan Hanya saja tak ada yang melihat jelas patung pemujaan itu merupakan sinbeng yang mana Dengan menggenggam kencang tongkatnya, si kupe berdiri tegak di tempat Serunya kemudian dengan suara menyeramkan, tanpa perasaan Kalau kau memang bernyali ayo cepat menggelinding keluar, mari bertempur habis-habisan Jelas dia mulai menaruh perasaan ngeri dan seram terhadap tandu kayu yang penuh misteri itu Terdengar orang yang berada di balik tandu berkata dengan suara yang lebih dingin dari salju Aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu Tanyakan saja sahut si kupe setelah tertegun sejenak 16 tahun berselang, di desa Pek, Pokcun, kota Weiyang, Provinsi Kengsyok Terdapat seorang yang bernama Seng Teng Tian, dia disebut juga Seng Panggan Orang persilatan menyebutnya Bun Bu Panggan Sastra dan silat menyolok mata, kau kenal dengan orang ini Seng Panggan Seng Panggan, bukankah dia mempunyai seorang bini yang dijuluki Giyok Li Won Soh Gadis suci menembus jarum, Chong Shugi? Benar Si kupe segera mendongakan kepala dan tertawa panjang Hahaha, benar, waktu itu aku sudah belasan tahun terjun ke dalam dunia persilatan Selama itu tak pernah ada orang yang berani merecoki mereka Seorang saudaraku yang melakukan suatu perbuatan di luar desa Pek, Pokcun telah diketahui olehnya Maka dia gunakan jarum sulam untuk membutakan sebelah matanya Tapi kemudian aku bersama 12 orang jago lainnya berhasil membantai seluruh keluarganya Dan memperkosa semua wanita yang ada di sana Satupun tak ada yang kami lepas Berbicara sampai di sini ia berhenti sejenak Kemudian tegurnya, apa hubunganmu dengan Seng Teng Tian dan Chong Shugi? Aku adalah putranya, jawab tanpa perasaan sepatah demi sepatah Siku pei agak tertegun, ujarnya setelah termenung sejenak Bukankah keluarga Seng hanya berputra satu? Benar, tapi aku masih ingat dengan jelas Bocah itu sudah dibantai bahkan terbakar hangus dalam kebakaran besar Aku pun masih ingat peristiwa itu dengan jelas Hanya, aku berhasil merangkak keluar dari kobaran api Dan kakinmu Siku pei seakan menyadari sesuatu Inilah hadiah yang kau berikan untukku Tukas tanpa perasaan dingin Hahaha Siku pei tertawa seram Kukira siapa kau? Rupanya kita adalah sobat lama Hal 211 tidak ada Apapun, malah pisau yang ternoda darah pun sama sekali tak kelihatan Kayu pengusung tando memang tiada gerakan Namun sisi tando justru ada Mendadak dari kedua sisi tando itu terbuka dua buah lubang Dari balik lubang muncul dua bilah penggaet yang langsung mencengkeram tongkatnya dan mencekalnya kuat-kuat Siku pei amat terperanjat Lekas dia berusaha menarik senjatanya ke belakang Namun penggaet itu telah mencengkeram senjatanya Dalam panik dan kagetnya Cepat Siku pei menarik sekuat tenaga Demikian kuat tenaga tarikannya sehingga membuat tando itu ikut terseret maju Namun penggaet itu masih tetap mencengkeram tongkatnya Siku peibukannya tidak tahu Jalan terbaik dan tercerdas baginya saat ini adalah melepaskan tongkatnya sambil mundur Namun dia pun sadar Begitu dia melepaskan tongkatnya Maka jangan harap ilmu tongkat iblis gilanya bisa digunakan lagi Sementara dia masih ragu Terlihat tiga titik cahaya merah meluncur keluar dari balik kayu pengusung tandu Siku peingan melepaskan tongkatnya Cepat ujung bajunya digulung ke atas untuk melindungi wajahnya Tiga titik cahaya merah itu seketika menghajar di atas baju itu Menggunakan kesempatan di saat lawan menutup wajahnya dengan ujung baju Si tanpa perasaan segera memanfaatkan dengan melancarkan serangan sekali lagi Tujuh buah cahaya kebiru-biruan melesat keluar dari tangannya Langsung mengancam tujuh buah jalan darah penting di tubuh siku pei Menanti si pentolan iblis menyadari datangnya bahaya Ujung baju yang dipakai menutupi wajahnya itu mendadak mulai terbakar hebat Ternyata ketiga titik cahaya merah yang dilontarkan pertama kali tadi adalah peluru api Dalam posisi terbakar, biarpun si ku pei tak ingin melepaskan tongkatnya pun tak mungkin lagi Tapi biarpun dia melepaskan cekalannya Ketujuh titik cahaya biru itu telah menyambar tiba Untuk menghindarkan diri rasanya juga sudah terlambat Sambil mengerutkan badan, sekuat tenaga si ku pei beringsut mundur ke belakang Dia mundur dengan cepat, namun cahaya biru itu mengejar jauh lebih cepat lagi Akhirnya si pentolan iblis tetap tak sempat menghindarkan diri maupun menyambut datangnya serangan itu Tiba-tiba tubuh si ku pei terjun ke bawah diikuti jeritan ngeri yang memilukan hati Ketujuh titik cahaya biru memang melintas persis di atas batok kepalanya Tapi tubuh si ku pei sudah terpelanting hingga tercebur ke dalam jurang Rupanya dia mundur terus dan lupa kalau di belakang tubuhnya merupakan jurang yang amat dalam Sehebat-hebatnya kung fu yang dimiliki si ku pei, dia tetap seorang manusia Jika seorang manusia terpeleset jatuh ke dalam jurang maka tubuhnya pasti akan hancur lebur Tampak segulung bola api yang makin membara meluncur ke dasar jurang dengan kecepatan luar biasa Bayangan itu makin lama makin mengecil sebelum lenyap dari pandangan Kini yang terdengar hanya jeritan ngeri yang menyayat hati, jeritan yang makin sayup sebelum akhirnya hilang sama sekali Sebuah tangan yang putih memucat pelan-pelan menyingkap tirai yang menutupi tandu Sinar rembulan yang redup memancar di atas wajah si tanpa perasaan yang pucat, tidak nampak rasa sedih atau Duka di atas wajahnya yang kaku, juga tak nampak rasa gembira, yang tersisa hanya lamunan yang lama Ketika tanpa perasaan kembali ke Pak Xia, suasana dalam kota Wu Yang Xia masih sepi bagai kota mati Seluruh kota dicekam kegelapan, tiada cahaya lentera yang menerangi tempat itu Pintu gerbang kota setengah terbuka, di situ pun tak nampak sesosok bayangan manusia pun Kemana perginya Ui Tian Seng sekalian? Diam-diam si tanpa perasaan mulai berpikir, dengan kekuatan yang dimiliki rombongan Ui Tian Seng untuk menghadapi ketiga siluman Siu Lo Sem Ye Au Mustahil mereka dipecundangi lawannya Tapi kemana perginya kawanan jago liha itu? Tanpa sebab mustahil mereka lenyap begitu saja Sekalipun ada urusan penting mereka terpaksa harus pergi Paling tidak harus meninggalkan orang untuk menyampaikan berita ini kepadanya Atau paling tidak harus meninggalkan kod rahasia sebagai petunjuk Tapi sekarang, tak ada manusia, juga tak ada kod rahasia Tanpa perasaan segera merasa seakan ada sebuah jaring raksasa dari laut yang sedang menghimpit dirinya Padahal dia belum tahu siapa yang telah menyebar jaring raksasa itu Mendadak tanpa perasaan teringat Cie Auhoa Setiap kali terbayang senyuman wanita itu, ia merasa pikiran dan perasaan hatinya jadi kacau Perlahan-lahan si tanpa perasaan menjalankan kereta tandunya memasuki pintu kota Pada saat itulah tiba-tiba dari atas dinding kota meluncur sebuah benda yang langsung mengincar tandunya Bersamaan dengan terjatuhnya benda itu Terlihat selapis cahaya golok menggulung keempat penjuru Yang meluncur ke bawah tentu saja sesosok manusia Di tangannya tergenggam sebilah golok Golok itu terarah dari atas menuju ke bawah langsung menusuk tubuh si tanpa perasaan Bokongan ini munculnya sangat tiba-tiba Tatkala tanpa perasaan menyadari akan hal itu Seng pembokong sudah berada di atas atap tandu Tampaknya orang itu cukup menyadari akan kelihayan ilmu silat yang dimiliki orang dalam tandu Dia lebih suka menerobos masuk ke dalam tandu terlebih dulu Kemudian baru mengajak tanpa perasaan berdual mati hidup Tanpa perasaan tidak memiliki ilmu silat Tentu saja dia tak ingin berbuat demikian Tangannya segera menekan ke atas sebuah tombol rahasia Sementara tubuhnya langsung roboh ke belakang Ketika orang itu tiba di dalam tandu Tanpa perasaan sudah menyusupkan badannya ke dasar tandu Orang itu segera mencabut geloknya siap menusuk Menusuk dasar lantai tandu Langsung mengancam tubuh musuh Tapi baru saja orang itu menerobos masuk ke dalam tandu Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecah keheningan Tau-tau si tanpa perasaan sudah menggelinding keluar dari dasar tandu Kemudian tanpa merasa jeri atau was-was Dia menyingkap tirai yang menutupi tandu itu ke samping Orang yang menyerbu ke dalam tandu masih berada pada posisi semula Namun di atas dinding tandu telah bertambah dengan tiga bilah pisau Semua pisau itu bersama-sama menghujam punggung, dada kiri dan dada kanannya Dengan tusukan yang mematikan semacam ini Tentu saja orang itu sudah tidak bernyawa lagi Melihat tampang orang itu Perasaan hati si tanpa perasaan seketika serasa tenggelam ke bawah Ternyata orang itu tak lain adalah lelaki kekar bersenjata golok Salah satu dari tiga siluman sakti yang tadi akan menyiram minyak mendidih Dan berhasil menghindar dari seragapan pisau terbangnya Ternyata Siulo Semye Au masih ada yang hidup Kalau begitu apakah rombongan Ui Tian Seng telah mendapat celaka? Tanpa perasaan tak sempat berpikir panjang lagi Dia segera memencet lagi tombol rahasianya untuk menarik kembali Ketiga bilah pisau itu Lelaki itu segera roboh terkapar ke tanah Dia menarik keluar mayat itu kemudian balik lagi ke dalam tandu Tempat paling aman yang dia miliki sekarang adalah tandu itu Hampir semua tombol rahasia yang ada di dalam maupun di luar tandu merupakan hasil karyanya Dia sendiri yang merancang dan memasangnya Oleh sebab itu dia paling percaya dengan kemampuan tandunya Kehebatan yang dimiliki tandu itu bukan saja terkadang bisa menutup kelemahannya karena tak berkaki Bahkan kadang kalah menjadi sahabat karibnya dalam menghadapi pertempuran sengit Sayang tandu itu bukan manusia Namun karena bukan manusia Orang lain tak pernah mewaspadainya Dengan sendirinya makin banyak korban yang tewas olehnya Selain itu, lantaran tandu bukan manusia Maka tak akan terjadi jurang pemisah dalam hubungan antara mereka Juga tak mungkin akan dikhianati Justru karena dia bukan manusia Dia jauh lebih bisa dipercaya dan diandalkan Terhadap tandu ini Si tanpa perasaan menaruh perasaan sayang dan akrab Dia masih ingat, suatu ketika sewaktu dia dibokong 53 orang jago kalangan hitam di puncak gunung Kunlun Tak seorang pun di antara ke-53 orang itu berhasil menembus garis pertahanan tandu itu Sampai orang terakhir roboh, tandu itu masih tetap tegap seperti sedia kalah Tandu ini bukan hanya sahabat seperjuangannya Dia pun tuan penolongnya sekaligus rumahnya Sejak kecil dia telah kehilangan sanak keluarga Kecuali sewaktu berkumpul bersama Cukat Sian Seng serta ketiga Orang saudara seperguruannya Hanya tandu itu merupakan tempat yang paling nyaman baginya Teringat sanak keluarga Tanpa sadar tanpa perasaan Teringat juga akan Cie Auhoa Pada saat itulah dia pun telah melihat Cie Auhoa Perempuan itu tergeletak di atas tanah, sama sekali tak bergerak, tapi ujung bajunya nampak bergerak Bergerak karena hembusan angin malam yang dingin, ujung baju Cie Auhoa bergerak karena digerakan oleh angin Tiba-tiba saja tanpa perasaan merasa seolah dadanya kena sebuah tonjokan yang sangat keras Seluruh tubuhnya jadi kaku, tangannya terasa sangat dingin, begitu dingin hingga merasuk ke tulang sum-sum Kegelapan yang mencekam jagad semakin tebal, rembulan lagi-lagi bersembunyi di balik awan tebal Saat itu dia tak berani memastikan apakah Cie Auhoa masih hidup atau tidak Sambil menggigit bibir tanpa perasaan pelan-pelan menggeser tandu berodanya mendekati tempat itu Sudah kelewat banyak kekecewaan yang dialaminya sepanjang hidup Sedemikian banyaknya hingga membuat dia memiliki keberanian untuk menghadapi kekecewaan yang lebih banyak, bahkan lebih berat sekalipun Tandu itu sudah tiba di hadapan Cie Auhoa, namun perempuan itu masih juga belum bergerak Tanpa perasaan masih belum bisa memastikan mati hidupnya, maka dia pun melayang keluar dari balik tandunya Di bawah sinar beribu bintang, manusia mengenaskan tanpa kaki ini tak lain adalah tanpa perasaan Opas kenamaan yang tadi sempat menggetarkan hati kawanan iblis Tanpa perasaan sudah merangkak keluar dari tandunya, dengan tangan sebelah ia memeriksa hembusan napas Cie Auhoa Tangannya menyentuh kulit pipi yang kenyal dan halus, bahkan hembusan napasnya masih terasa begitu hangat Saking girangnya hampir saja si tanpa perasaan menjerit tertahan, dengan cepat dia menggerakkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi wanita itu Mendadak tangan Cie Auhoa melakukan gerakan menggunting, dia berbalik mencengkeram uratna di tangannya, membuat tubuh pemuda itu tiba-tiba jadi kaku dan kesemutan Sambil berjumpalitan Cie Auhoa melompat bangun dari atas tanah, dengan gerakan yang cepat, lincah tapi indah dia melancarkan sebuah tendangan, membuat tandu yang berada di hadapannya terpental sejauh beberapa kaki dari posisi semula Semua perubahan ini terjadi sangat mendadak dan mimpi pun si tanpa perasaan tidak pernah menyangka akan terjadi peristiwa semacam ini Tapi sekarang, biar sudah tahu pun keadaan sudah terlambat Ia sangat gelusar bercampur malu, malu dan gusar lantaran ditipu mentah-mentah Dalam waktu singkat suasana pulih kembali dalam keheningan, Cie Auhoa masih menggenggam tangan si tanpa perasaan, sikapnya persis seperti sepasang kakak beradik yang saling menyayang Perlahan-lahan Cie Auhoa berpaling dan memandang wajah tanpa perasaan, senyumannya indah dan manis sebagai sekuntum bunga Kau tahu, siapakah aku tegurnya? Mokou, si bibi iblis sorot metah, tanpa perasaan begitu dingin, begitu beracun, seolah sedang memandang seseorang yang sangat asing Gelak tawa Cie Auhoa semakin melengking tapi merdu, merdu bagai suara keleningan yang terbuat dari perak Betul jawabnya, akulah si bibi iblis Cie Auhoa Tanpa perasaan menutup mulutnya rapat-rapat, bagaikan sebongkah batu karang, ia tidak bersuara lagi Cie Auhoa memandang sekejap ke arahnya, seakan merasa geli dan terhibur, bagaikan seorang kakak sedang menggoda adiknya Ia bertanya, kau ingin tahu tidak Ui Tian Seng sekalian berada di mana? Tanpa perasaan menggeleng ketus, jika Cie Auhoa terbukti adalah bibi iblis, apalagi yang bisa dibicarakan tentang Ui Tian Seng sekalian? Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, ujar Cie Auhoa kemudian sambil menggeleng kepala berulang kali Kau tak usah khawatir, aku tidak membunuh mereka, sekarang hanya jalan darahnya saja yang kutotok Tapi bila jalan darah itu dibiarkan tertotok lebih dua jam, peredaran darah dalam tubuh mereka lambat laun akan semakin melamban Nah, saat itulah mereka akan berwujud manusia obat ciptaanku Rupanya setelah tanpa perasaan berlalu untuk mengejar siku peisi pentolan iblis, Hong Buki, Sinang Kiyok, Ye Auit Keng Beserta tiga dayang pedang yang melakukan pengejaran terhadap lelaki bergolok itu tiba-tiba merasa pinggangnya jadi kaku Kemudian badannya roboh terjungkal ke atas tanah dalam kondisi lemas Setelah lelaki bergolok itu melarikan diri, diam-diam dia menyusup balik ke dalam kota Paksia Sebenarnya ia bertujuan menanti kedatangan siku pei, ternyata yang muncul adalah si tanpa perasaan Maka memanfaatkan kesempatan itu dia pun melancarkan serangan bokongan Daripada dia yang mati di tangan pemuda itu, lebih baik ia turun tangan terlebih dulu Menyusul kemudian empat bocah pedang emas dan perak pun muncul di sana Waktu itu keempat bocah pedang sedang bertarung sengit melawan Tiausin, mendadak salah seorang di antara mereka roboh lemas Bocah yang lain jadi tertegun melihat kemunculan Cie Auhoa, tidak sempat melakukan sesuatu tindakan, dia menyusul rekannya roboh lemas ke tanah Memanfaatkan kesempatan ini, Tiausin melarikan diri dari tempat itu Dua orang bocah yang tersisa, tentu saja bukan tandingan Cie Auhoa, tidak selang berapa saat kemudian mereka berdua berhasil ditaklukan Di pihak lain, Uitian Seng sedang mengejar ketakten Yeo Suhei, ketika tiba-tiba ia merasa di samping tubuhnya telah bertambah dengan seorang Ketika berpaling dan melihat orang hu adalah Cie Auhoa, tanpa terasa pikirnya, sungguh apes kalau mesti mengejar musuh bersama kaum wanita Baru saja pikiran itu melintas, tahu-tahu jalan darah Giyok Senghiat sudah kaku dan tubuhnya seketika roboh lemas Sambil tertawa genit Cie Auhoa pun berkata, sekarang mereka sudah terjatuh ke dalam genggamanku, tak sampai sebulan lagi, mereka akan menjadi manusia obat Anak buah handalanku, inginkah kau mengetahui kemana saja perginya penghuni kota Pak Sia? Tanpa perasaan mendengus dingin, sikapnya kaku dan keras, sekeras batu karang Kau memang keras kepala, kembali Cie Auhoa berkata Sambi, tertawa, tapi aku tetap akan memberitahu kepadamu Seperempat bagian penghuni kota Pak Sia telah mati di tangan kami, yang mati kelaparan atau mati lantaran sakit Ada seperempat, yang berhasil kami tangkap dan dijadikan manusia obat Ada seperempat bagian, sisanya yang seperempat sudah kabur ke bukit Cai Kwan Leng Lantaran kota Pak Sia sudah tak dapat dipertahankan lagi, namun sayang mereka pun terkepung rapat Jangan harap bisa kabur dari situ dalam keadaan selamat Setelah memandang tanpa perasaan sekejap, Cie Auhoa berkata lebih jauh Kau tentu merasa heran bukan? Padahal aku berada bersama kalian, sedang si pentolan iblis, dewa iblis serta malaikat iblis sudah mampus Siapa lagi yang sanggup mengebung mereka? Terus terang saja ku katakan, kecuali Ciu Peli dan Pek Kwan Ji, mereka sudah tak punya kemampuan untuk bertarung lebih jauh Maka aku pun memerintahkan peronda selatan, peronda barat serta peronda utara untuk mengawasi gerak-gerik mereka Aku dengar kau Berhasil membantai si peronda timur, mungkin saja orang-orangku tak sanggup menahan dirimu, tapi untuk menahan Kawanan prajurit yang sudah cedera parah itu rasanya tidak susah Melihat si tanpa perasaan tertawa dingin, Cie Auhoa segera menegur, apa yang kau tertawakan? Hektometer, jika ketiga perondamu punya kemampuan untuk menahan mereka, kenapa tidak langsung saja menyerbu ke dalam kuil dan meringkus mereka jengek tanpa perasaan ketus? Dengan wajah sungguh-sungguh Cie Auhoa mengangguk Ternyata rahasiaku berhasil kau bongkar Betul, kami Memang tidak khawatir dengan kemampuan orang-orang itu, tapi mereka telah sesumbar Katanya jika kami bersikeras menyerbu masuk, bukan saja mereka tak bakal menyerah Bahkan mereka mengancam akan bunuh diri masal, agar niat kami menciptakan manusia obat gagal Tentu saja aku tak boleh bertindak gegabah, yang kuinginkan adalah manusia hidup, sebab hanya manusia hidup yang bisa dipakai untuk menciptakan manusia obat Tiba-tiba si tanpa perasaan menatapnya tanpa berkedip Cie Auhoa tertawa cekikikan, serunya manja, ada apa? Kau sudah tidak mengenali aku? Bukan, tukas tanpa perasaan dingin, aku hanya merasa tak habis mengerti, buat apa kau menciptakan begitu banyak manusia obat? Mendadak Cie Auhoa tertawa terbahak-bahak, seakan baru saja ia mendengarkan lelucon yang paling menggelikan di dunia ini Tertawa sampai terbungkuk-bungkuk dan badannya gemetar keras, namun cekalannya pada urat nadi di pergelangan pemuda itu sama sekali tidak mengendor Buat apa menciptakan begitu banyak manusia obat? Tentu saja untuk merajai kolong langit Di bawah pimpinanku sekarang, ada begitu banyak jagoan tangguh yang rela dan ikhlas mengorbankan nyawa demi diriku Seperti Jian Lietiam Heng, Ribuan Lihanya Setitik Noda, Chin Sam Kang, Leng Xiao Hui Tu Jiu, Tangan Golok Terbang, Wu Sih Yong, Tiang Siu Tojin dari Butong Pei, Tia Ching Tai Su dari Xiao Lim Pei Bila aku berhasil mengobrak abrik tengpo, lamce dan setin, maka akulah jago nomor wahid di kolong langit Hahaha, tanpa perasaan mengawasi wajahnya, seakan-akan sedang mengawasi seekor hewan buas yang mengenakan topeng kulit manusia, sampai lama sekali dia termenung, kemudian dengan nada setajam semilu ia bertanya, lantas kemana perginya kawanan manusia obat itu? Sebuah pertanyaan yang sangat bagus, mendadak Chie Auhoa bersikap jauh lebih tenang, selama beberapa waktu terakhir, aku memang belum pernah menggunakan kekuatan mereka, tapi mulai sekarang, setiap saat aku bakal mengundang mereka dan memanfaatkan kekuatan mereka Tanpa perasaan mendengus dingin, kembali ia berkata, dulu kau keberatan menggunakan kawanan manusia obat lantaran si pentolan iblis, dewa iblis maupun malaikat iblis mengerti juga kera pemakaian kawanan manusia itu, bahkan merekalah yang telah membantumu menawan kawanan manusia itu Sedang kau hanya berpikir bagaimana bisa menguasai kolong langit ini, kau tak rela berbagi kekuasaan dengan orang lain, kau ingin mengangkangi semua itu seorang diri, bukankah begitu? Berubah hebat paras muka Chie Auhoa, tapi sejenak kemudian sahutnya sambil tertawa, ternyata kau sangat teliti Betul, aku memang punya pemikiran begitu Akulah yang sengaja mengatur siasat agar keempat iblis Suto Atianmu menghadapi kalian satu per satu sehingga akhirnya satu demi satu pula berhasil kalian musnahkan Memancing amarahmu dan amarah cukat Sian Seng di Pak Hia pun merupakan usul dan gagasanku Aku memang berniat meminjam kekuatanmu untuk memusnahkan Chun Yeu Siang, Louis Siawujud serta Siku Pei Coba kalau aku tidak sengaja mengatur rencana ini, memangnya kekuatan kalian mampu menghancurkan kerja sama mereka? Kemudian dengan wajah amat kering dan serius dia tetap wajah si tanpa perasaan lekat-lekat Kemudian dengan sepatah demi sepatah dia melanjutkan, padahal biarpun aku Hanya seorang diri, aku tetap sanggup merobohkan kalian Sebab sejak awal hingga akhir, kalian tak lebih hanya alat atau kekuatan yang kumanfaatkan demi mencapai tujuan Tanpa perasaan merasakan timbulnya hawa dingin yang merasuk ke tulang sum-sumnya Namun penampilan ia tetap bersikap tenang seolah sama sekali tak terpengaruh oleh perkataan itu Katanya setelah menghela nafas panjang, ai, sungguh tak nyana manusia macam Chun Yeu Siang Louis Siawujud dan Siku Pei pun telah kau peralat untuk mencapai tujuan dan ambisimu Kasihan mereka, sampai ajalnya pun mereka masih belum tahu apa gerangan yang telah terjadi Tiba-tiba Cie Au Hoa tertawa lagi, suara tawanya amat merdu bagai keleningan perak, cantik bagaikan sekuntum bunga di musim semi Kami berempat mengetahui care dan mengendalikan manusia obat, tapi kini, hanya aku seorang yang mengetahui dan menguasai ilmu rahasia itu Terus terang, semua kawanan manusia obat yang kami ciptakan kini tersimpan rapi dalam sarang kami di Gua Hyantiantong, Bukit Kiuliong San Akulah yang mengusulkan agar sementara waktu jangan menggunakan manusia obat lebih dahulu, sebab semakin lama tersimpan, daya kerja obat dalam tubuh kawanan manusia obat semakin berhasiat dan aman dipakai Padahal alasan seperti ini sesungguhnya bohong, hanya bertujuan membohongi mereka Aku paling benci menggunakan barang yang sama dengan orang lain, bagiku, daripada digunakan bersama, lebih baik aku musnahkan saja Sekarang kau sudah cukup puas memperalat diriku, biarkan aku segera mati, ujar tanpa perasaan kemudian dengan tenang Kembali Cie Auhoa tertawa, sambil menatap pemuda itu katanya, bagaimana mungkin aku tega melihat kau mati Memangnya kau akan menciptakan manusia obat dengan tubuhku jengek tanpa perasaan sambil tertawa dingin Sayang kawanan manusia obat memiliki sebuah penyakit Perempuan itu mengira tanpa perasaan pasti akan bertanya penyakit macam apa yang dimaksud Siapa tahu pemuda itu sama sekali tak bertanya, bukan saja mulutnya terkatup rapat Bahkan seakan masalah itu sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya Sekali lagi Cie Auhoa menghela nafas panjang Walaupun kawanan manusia obat itu sangat taat dan setia Namun otak mereka jadi bebal dan tak sanggup memikirkan persoalan apapun kejadian pertama yang akan mereka alami karena Pengaruh obat adalah kehilangan daya ingatan, membuat bebal kepintaran dan kecerdasan berpikir Setelah orang kehilangan akal budi, dengan sendirinya ilmu silatnya juga jadi bebal dan kaku Kemampuan bertarungnya pasti berkurang banyak Setelah bertukar nafas, kembali terusnya, bila kau ku jadikan manusia obat, sudah pasti kau tak bisa lagi menaiki tandumu itu Bahkan akan kehilangan seluruh kepintaran serta daya pikirmu, kemampuanmu melepaskan senjata rahasia juga bakal terpengaruh Apalagi kau memang tak pandai bersilat terus terang, setelah berkelana selama puluhan Tahun dalam dunia persilatan, aku mulai merasa kesepian Mulai merindukan seorang pendamping Berbicara sampai di sini, dia menghela nafas sedih Katanya setelah menarik nafas panjang, sejak perbincangan kita di atas bukit malam tadi, aku mulai menyukai dirimu Bila nanti aku telah menjadi manusia nomor satu di kolong langit, kau adalah suami dari si manusia nomor wahid itu Kesempatan semacam ini tak nanti bisa diperoleh orang lain kecuali kau Aku memang sangat membutuhkan manusia secerdas dirimu, untuk membantu aku mewujudkan ambisiku menguasai seluruh jagad Mimikmu kasih tanpa perasaan saat ini ibarat seorang yang menelan sebutir telur ayam Sebutir telur ayam berikut Cangkang luarnya begitu terkesima, tertegun bercampur Keheranan Kau butuh kecerdasanku untuk menyelesaikan ambisimu menguasai jagad? Masa kau tidak melihat kalau sepasang kakehku lumpuh, tanpa senjata rahasia di tangan Aku tak punya kemampuan apapun, sesuaikah manusia macam diriku sebagai calon pendampingmu Ketika berada di puncak bukit tadi, aku telah menyelidiki latar belakang kehidupanmu secara jelas Ujar C.Y.A.U.H.A. dengan nada mesra Aku tahu, kau sudah tak punya sana keluarga Manusia seperti inilah yang paling cocok dengan pilihanku Apalagi dengan posisi dan kedudukanmu sekarang, aku akan memperoleh banyak kemudahan ketika menaklukan ketiga opas lainnya bahkan termasuk ecukat Sian Seng sekalipun Ketika orang Pak Sia melihat kemunculanmu, mereka pun pasti akan menyambut kedatanganmu dengan riang gembira Asal kau berhasil menguasai C.Y.A.U.H.A.U.H.A. dan Pek Kuan Ji dalam sekali gebrakan, mungkin kesempatan bagi mereka untuk bunuh diri pun akan hilang Sekali lagi C.Y.A.U.H.A. tertawa terkekeh-kekeh, dibelainya rambut si tanpa perasaan dengan tangannya yang lain Kemudian bisiknya lagi, biarpun usiamu sedikit lebih muda dan lagi tidak memiliki sepasang kaki Namun aku tak berakal menyianyikan dirimu Mendadak tanpa perasaan tertawa, selanya, sebetulnya biarpun kau sedikit rada jelek Aku pun tidak keberatan, tapi sayangnya kau sudah kelewat tua, sedemikian tuanya hingga lebih cocok jadi ibuku Tangan C.Y.A.U.H.A.U.H.A. yang sedang membelai rambut tanpa perasaan tiba-tiba berubah jadi kaku dan tegang bagaikan baja Secepat kilat dia tampar wajah pemuda itu sambil menghardik Kau sudah bosan hidup? Bekas lima jari membekas di wajah tanpa perasaan yang pucat Bercak darah membasai ujung bibirnya Namun ia berbicara lagi sambil tertawa Memang paling baik kalau kau membiarkan aku mati duluan Kalau tidak, beberapa tahun lagi aku mesti hidup menduda Kalau kau keburu mati duluan Lantaran tua, bukankah posisi manusia nomor wahid di kolong langit akan jadi bagianku? C.Y.A.U.H.A.U.H.A. mementang ke sepuluh jari tangannya siap menghajar batok kepala tanpa perasaan Mendadak paras mukanya yang telah hijau membesi itu mulai mengendor kembali Sambil tertawa katanya, aku tahu, kau memang sengaja memanasi hatiku agar kau bisa mati duluan Hektometer, aku justru sengaja tidak membiarkan keinginanmu terpenuhi Sekarang aku akan membiarkan kau menyaksikan raut mukaku yang sesungguhnya Aku ingin tahu apakah kau tidak menyesal lantaran telah menolak pinanganku tadi Sambil berkata C.Y.A.U.H.A.U.H.A. membalikan tubuh sambil mengusap wajah beberapa kali Mendadak bentaknya, lebih baik kau jangan semelarangan bergerak Mungkin aku tak akan membiarkan kau mati Tapi membuat lumpuh sepasang tanganmu bukan pekerjaan yang sulit bagiku Tak selang lama, C.Y.A.U.H.A.U.H.A. kembali membalikan badan Kini dia tampil dengan wajah aslinya, sebuah wajah yang jauh lebih matang ketimbang tadi Bahkan paras mukanya jauh lebih cantik dan menawan hati Apalagi sewaktu tersenyum, kecantikan wajahnya tak terlukiskan dengan kata-kata Sekalipun C.Y.A.U.H.A.U.H.A.T. telah melepaskan topeng kulit manusia yang dikenakan Namun raut mukanya tidak jauh berbeda dengan wajahnya sekarang Karena sehebat-hebatnya ilmu menyaru muka yang dimiliki seseorang Mustahil baginya untuk merubah orang tinggi jadi pendek dan gemuk jadi kurus Orang yang teramat jelek jadi orang yang teramat cantik Mustahil ada kepandayan ilmu menyaru muka semacam ini di kolong langit Sebab bila ada yang mampu, di dunia ini tak mungkin lagi ada orang bertampang jelek Bagaimana seru C.Y.A.U.H.A.U.H.A. lagi dengan penuh rasa bangga Aku hanya inginkah secepatnya mampus, jawab tanpa perasaan hambar Masa tak ada pilihan lain seru C.Y.A.U.H.A. sambil tertawa manis Tidak ada C.Y.A.U.H.A. termenung sambil berpikir sejenak Akhirnya setelah menghela nafas dia mengangkat telapak tangannya seraya berkata Tampaknya terpaksa aku harus membunuhmu Tanpa perasaan tidak berkata apa-apa, pelan-pelan dia memejamkan sepasang matanya Mendadak C.Y.A.U.H.A. menurunkan kembali tangannya, lalu berseru keras Perondama, bukankah kau ingin membalas dendam atas kematian Perondacong? Ku serahkan orang ini kepadamu Dari atas tembok kota terdengar seorang menyaut C.Y.A.U.H.A. segera berpaling dan bisiknya kepada si tanpa perasaan dengan suara lirih Kau tahu, kenapa aku serahkan kau kepada si Peronda Barat Makokong? Sebab dia punya julukan Lakji Yujui Hunciam Tangan ganas jarum penghancur Sukma Caranya membunuh orang paling keji, paling telengas dan tak kenal ampun Hubungan batinnya dengan Peronda Chong paling dekat Sedang si Peronda Timur telah lewas di tanganmu Maka dia pasti akan menusuk seluruh badanmu hingga mirip seekor landak Membuat sepasang tanganmu lumpuh kemudian baru mati secara perlahan-lahan Ketika berbicara sampai di sini C.Y.A.U.H.A. sengaja berhenti sejenak Kemudian baru tertawa cekikikan Mendadak serunya lagi, Peronda Mak, ku serahkan orang ini kepadamu Tampak seorang berbaju biru perlahan-lahan berjalan mendekat Langkah kakinya yang berat dan kaku sudah lebih dari cukup membuat perasaan hati orang bergidik Bagaikan sesosok Sukma Gentayangan yang muncul dari balik kegelapan Orang itu berjalan mendekat, tanpa perasaan merasa hatinya seakan tenggelam ke bawah Pada saat itulah tiba-tiba tanpa perasaan mengendus sejenis bau hangus yang sangat aneh dan menusuk penciuman Baru saja Mak kokong berjalan mendekat, sambil tertawa C.Y.A.U.H.A. sudah bertanya Menurut pendapatmu, lebih baik kita cabuti dulu otot-otot tangannya Atau lebih baik kita tusuk matanya agar menjadi buta duluan Orang buta sahut mak kokong dengan suara berat, begitu selesai bicara sebatang jarum emasnya sudah menusuk ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Pada saat bersamaan, dengan wajah berubah hebat C.Y.A.U.H.A. sudah menghardi keras, kau bukan? Jarum emas itu menyambar tiba dengan kecepatan luar biasa, bukan tanpa perasaan yang dijadikan sasaran, melainkan alis matu C.Y.A.U.H.A. yang diarah Bersamaan waktu tanpa perasaan yang semula bertangan kosong, secepat kilat telah mencabut pula sebilah pisau belati dan langsung dibabatkan ke arah iga kanan perempuan iblis itu Baru saja dua serangan itu berkelebat, dari sisi utara kota Paksia muncul lagi dua sosok bayangan Dua bilah kapak tajam langsung membabat punggung C.Y.A.U.H.A., sementara sebuah cambuk langsung menggulung tenggorokannya Dalam waktu singkat C.Y.A.U.H.A. telah menjadi sasaran orang banyak, berbagai macam senjata tajam yang berbeda bersama-sama menyambar mengancam sekujur tubuhnya Sedemikian hebatnya serangan itu membuat perempuan iblis ini tak berani turun tangan secara gegabah C.Y.A.U.H.A. kembali membentak nyaring, sementara tangan kirinya melancarkan cengkeraman, kepalanya sedikit dimiringkan ke samping Begitu tangan kanan mengendor, sebuah tendangan kaki kanan telah dilontarkan, lalu tangan kanannya kembali dibalik Kali ini mencengkeram dua bilah kapak tajam yang menyambar tiba Tangan kirinya yang melancarkan cengkeraman segera berhasil menangkap cambuk kuda yang menyambar tiba Tendangan kaki kanan membuat tubuh tanpa perasaan terpental sejauh beberapa kaki, dengan demikian sabetan belati yang dilancarkan Dan anak muda itu pun mengenai tempat kosong Dalam situasi yang serba ruwet dan kalut, C.Y.A.U.H.A. miringkan kepalanya menghindari ancaman yang mengarah alis mata Jalan darah kematiannya, mendadak mata sebelah kirinya terasa sakit sekali, kemudian secara tiba-tiba segala sesuatunya berubah menjadi hitam C.Y.A.U.H.A. menjerit ngeri, suaranya tinggi melengking menyayat hati, ibarat lolongan serigala atau jeritan kuntilanak Membuat siapapun yang mendengar merasa badannya menggigil dan hatinya bergidik Rupanya gagal mengancam nyawa C.Y.A.U.H.A., secara tiba-tiba makokong telah melepaskan jarum emasnya Jeritan ngeri C.Y.A.U.H.A. segera berubah jadi pekihkan nyaring yang sangat dasyat Ketika sepasang tangannya direntangkan ke depan, orang yang bersenjatakan cambuk kuda dan sepasang kapak segera terpental jatuh ke belakang Dengan satu sambaran C.Y.A.U.H.A. mencabut keluar jarum emas yang menancap di matu kirinya lalu dengan tangan yang lain dia tekan ke lopak matanya yang berdarah itu Kini rambutnya sudah awut-awutan terurai ke bawah, dengan matu kanannya yang melotot besar dia mengawasi jarum emas yang masih berlepotan darah Darah yang bercucuran dari matu kirinya Dua orang jago yang mencelat karena dorongan tangan lawannya tadi, kini sudah merangkak bangun dan melakukan pengepungan Tapi rasa takut bercampur ngeri telah mencekam perasaan mereka, karenanya tak seorang pun berani turun tangan secara gegabah Dalam pada itu, entah sejak kapan Makokong telah menggenggam sebuah tongkat dan mengawasi si bibi iblis C.Y.A.U.H.A. dengan pandangan dingin Hah, kamu terdengar C.Y.A.U.H.A. menjerit kaget, kau, kau belum mati Makokong tertawa seram, hehehe, tentu saja belum mati, kalau aku mati, kau pasti akan merasa sangat gembira Sementara itu si tanpa perasaan yang tertendang hingga mencelat sejauh beberapa kaki, hingga kini belum sanggup Merangkak bangun, tenaga dalamnya memang sangat cetek Tendangan itu membuatnya amat kesakitan hingga untuk beberapa saat dia kehilangan tenaga untuk melakukan sesuatu Walaupun begitu, ketika ia mengendus bau sangit karena barang yang hangus tadi, dia segera tahu kalau orang yang muncul Pasti bukan si peronda barat tangan ganas jarum penghancur Sukmama Kokong Sebab dari bau hangus itu, dia dapat memperkirakan bau itu berasal dari sesuatu benda yang terbakar karena serangan peluru fospor ciptaannya Memang tak salah, orang itu memang tak lain adalah si pentolan iblis Siku Pei yang terlempar hingga terjatuh ke dasar jurang tadi Bagaimanapun juga, rasa memang sangat licik dan banyak akal, bukan saja gembong iblis itu pandai melakukan kejahatan Dia pun sangat pintar meloloskan diri bahkan berpura-pura mati Dan seandainya orang itu memang Siku Pei, berarti semua pembicaraan Cie Auhoa pun sudah terdengar olehnya Bagaimana mungkin dia rela melepaskan perempuan iblis itu? Maka tanpa perasaan segera mengambil keputusan, inilah satu peluang emas baginya Bila dia tidak memanfaatkan peluang ini untuk meloloskan diri, dapat dipastikan dia bakal mati di tangan Cie Auhoa Bahkan seandainya perempuan iblis itu bersedia mengampuni nyawanya pun, belum tentu Siku Pei bersedia melepaskan dirinya Dia pun tahu, kedatangan Siku Pei kali ini bertujuan membunuh Cie Auhoa, tentu saja dia bukan muncul untuk menyelamatkan nyawanya Sementara itu Siku Pei telah tertawa seram, suara tertawanya selicik lolongan rase Ujarnya, Cie Auhoa, biarpun kau pintar, sayang aku pun tidak bodoh Boleh saja Louis Losam dan Chun Yeu Losu tergila-gila oleh kecantikan wajahmu Namun aku selalu berada dalam keadaan sadar dan jernih pikiran Selama ini aku selalu heran, kenapakah sengaja memisah kekuatan menjadi beberapa rombongan Mula-mula kau beralasan buat apa membunuh ayam menggunakan pisau penjagal sapi Tapi Chun Yeu Losu telah mati, bahkan Louis Losam pun ikut tewas Sedang kau tetap bersikeras ingin menggunakan cara begini Akhirnya mau tak mau timbul juga kecurigaan dalam hatiku Sewaktu aku bertarung melawan tanpa perasaan di atas tembok kota Aku sempat melihat ada seorang yang selalu bersembunyi di belakang orang lain Karena kuanggap Ui Tian Seng dan rombongannya tak mungkin berbuat demikian Tanpa sadar aku sempat memperhatikan lagi beberapa kejap Meski wajahmu telah berubah, namun aku masih mengenali potongan tubuhmu Aku segera tahu kalau orang itu adalah kau Aku semakin curiga ketika melihat kau belum juga turun tangan membantuku Maka aku pun menggunakan alasan kabur karena desakan lawan Aku berusaha melarikan diri dari situ agar bisa lolos dari kejaran tanpa perasaan Kemudian aku pun sengaja terjun ke dalam jurang Padahal aku tahu di sisi jurang terdapat sebuah pohon besar dengan akar yang kuat Aku pun tahu dengan gerak-gerik tanpa perasaan yang tidak leluasa Mustahil dia akan menengok ke tepi jurang Tapi hebat juga serangan bocah monyet itu Dia sempat membakar badanku hingga hangus sebagian Sambil berkata, siku pei pelotot T.C.A.U.H.A. dengan mata mendelik Kembali bentaknya, setelah balik kemari Aku segera mengumpulkan kedua orang sisa anak buahku untuk menyusup dan bersembunyi di sini Menggunakan kesempatan dikala kau berbincang-bincang dengan tanpa perasaan Ku robohkan dulu makokong Ketika kau memanggil keluar aku tadi Ku kira rahasiaku sudah ketahuan aku pun tahu Sekali aku unjuk diri maka cepat atau lambat penyamaranku pasti akan ketahuan Apalagi dengan ketajaman matamu itu Daripada mati konyol lebih baik turun tangan duluan Hektometer, Y.A.U.H.A., selama ini aku siku pei selalu bersikap ramah dan Baik kepadamu, aku selalu menganggap kau bagaikan putri kandungku sendiri Bukan saja menyayangimu, bahkan mengajarkan ilmu silat kepadamu Agar kau ternama dan hebat Tapi sekarang, setelah kumfumu jauh lebih hebat dari aku Setelah nama dan pamermu jauh mengungguli aku Bukan saja kau telah membantai yang lain Termasuk aku pun tidak kau lepas Kau, sungguh kejam hatimu C.Y.A.U.H.A. masih mengawasi jarum mas dalam genggamannya dengan matanya yang sebelah Noda darah telah membasahi seluruh wajahnya Ia nampak sangat menakutkan dan menggidikan hati Sehebat-hebatnya ilmu menyaru muka yang dia miliki Mustahil bisa menyembuhkan kembali matanya yang sudah putar Sambil tertawa dingin kembali Siku P.I. berkata Hektometer, coba kalau bukan lantaran tidak terbiasa dengan senjata tadi Mungkin saat ini kau bukan hanya buta Mungkin nyawamu sudah melayang sejak tadi Mendadak C.Y.A.U.H.A. berteriak keras Coba kalau senjata yang kau gunakan adalah senjata lain Bukan saja tak akan mampu mendekati aku Yang mampu sudah pasti kau Siku P.I. tertawa tergelak C.Y.A.U.H.A. Orang lain mungkin takut kepadamu Tapi aku tidak takut Apalagi matamu sudah buta sebelah Sekarang kau lebih mirip seorang nenek sihir C.Y.A.U.H.A. mendongakan kepalanya Dalam waktu singkat wajahnya Seolah menjadi tua 30 tahun Raut mukanya penuh keriput dan amat mengerikan Mendadak sambil menjerit ia menerjang ke muka Jeritan lengking itu amat aneh Dari kejauhan sana segera berkumandang Dua kali jeritan lengking yang mirip dengan jeritan itu Sementara itu C.Y.A.U.H.A. sudah bertempur sengit melawan Siku P.I. Seluruh angkasa seakan diliputi bayangan tongkat yang berlapis-lapis Serta bayangan kuning yang menyamar kian kemari Sedemikian cepatnya jurus serangan yang digunakan hingga nyaris sulit diikuti Halaman 233 tidak ada H.U.I.L.P.U.C.U., Saudara Hong, Chin Liap, apakah kalian berada di sana? Tak ada jawaban, suasana tetap pening Tanpa perasaan mencoba memasang telinga dan memperhatikan dengan seksama Akhirnya ia mendengar suara dengusan napas yang sangat lirih Bahkan suara napas itu rasanya berasal dari dengusan napas 3-4 orang Kembali tanpa perasaan berkata dengan suara berat Jika U.I.L.P.U.C.U. yang ada di dalam dan jalan darah tertotok Harap gunakan ilmu pernapasan ikan pals untuk membuktikan identitasmu Benar saja, dari dalam gua segera terdengar suara dengusan napas yang sangat berat dan dalam Ketika jalan darah seorang tertotok, bukan saja dia tidak leluasa untuk bergerak Bahkan napas pun ikut tersendat dan kurang lancar Maka bila seorang memiliki tenaga dalam sempurna dan bertemu dengan penotok jalan darah yang agak lemah tenaga dalamnya Seringkah jalan darah yang tertotok dapat dijebol sendiri dengan kekuatan hawa murninya Tanpa perasaan segera menerjang masuk ke dalam, mengeluarkan geretan dan menyulutnya Betul juga, ia saksikan U.I.T.I.N.Seng, Chinang Kiyok, Hong Buki, Ye A.U.I.T.Keng, pedang anggrek, pedang bunga BWE, pedang bambu beserta empat bocah pedang emas dan perak tergeletak tak-tak keruan di atas permukaan gua Jalan darah mereka telah tertotok. Menyaksikan kemunculan tanpa perasaan di situ, semua orang segera memandang ke arahnya dengan sinar mata berterima kasih bercampur malu. Dengan cepat pemuda itu berjalan menghampiri dan berniat membebaskan dulu mereka dari pengaruh totokan. Namun dia segera menjumpai masalah, tenaga dalam yang dia miliki sangat lemah, sekalipun dia hafal di luar kepala seluruh letak jalan darah penting di tubuh manusia, namun kawanan jago itu ditotok jalan darahnya oleh CIEAUHOA, dengan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki tanpa perasaan sekarang, masih belum mampu untuk membebaskannya. Karena tak sanggup membebaskan pengaruh totokan mereka, sudah tentu dia pun tak mampu membawa kabur kawanan jago itu, terpaksa dia hanya berdiri di tempat dengan wajah tertegun. Saat ini tanpa perasaan tahu hanya ada satu care untuk mengatasinya, pikirnya, segera pergi ke kuil Liu Hoan, mencari CIEAU PEIH dan menghubungi kawanan jago dari paksia dan minta tolong mereka untuk datang menyelamatkan kawanan jago itu. Setelah mengambil keputusan, pemuda itu pun segera keluar dari gua. Dia yakin kuil Liu Hoan pasti terletak tidak jauh dari tempat itu, karena CIEAUHOA, si peronda berbaju hijau dan putih selalu berjaga-jaga di seputar tempat itu. Dia harus berhasil menjumpai para jago paksia sebelum pertarungan antara CIEAUHOA melawan si kupe berakhir. Begitu keluar gua, tanpa perasaan segera memeriksa permukaan tanah dengan seksama, begitu bertemu dengan jalanan yang dipenuhi bekas telapak kaki manusia, dia pun bergerak mengikuti jalanan itu. Betul juga, tak selang lama ia telah melihat sebuah bangunan kuil kuno berdiri di hadapannya. Kuil itu besar, luas dan sangat kuno, dipandang dalam kegelapan, bangunan itu terasa sangat menyeramkan. Tanpa perasaan menarik napas panjang, baru saja hendak bicara, mendadak ia saksikan banyak mayat bergelimpangan di depan bangunan kuil itu, bau busuk mayat, anjir darah berhembus datang dari seputar tempat itu. Ketika ia mencoba untuk memeriksa lebih seksama, dijumpai tumpukan mayat tergeletak dalam kondisi yang sangat mengenaskan, kutungan kepala, kaki dan tangan. Berserakan di sana-sini, pemandangan sangat mengerikan dan menggidikan hati. Pada saat itulah dari empat sudut bangunan kuil melayang turun empat sosok bayangan, keempat orang itu muncul dari arah yang berbeda, belum lagi orangnya tiba, mereka sudah mengayun tangan masing-masing, tujuh-delapan titik cahaya bintang segera melesat membelah angkasa langsung menyerang si tanpa perasaan yang berada di dalam tandu. Dengan satu gerakan cepat tanpa perasaan melambung ke udara, seluruh serangan senjata rahasia itu langsung menghajar ke dalam tandu. Tahan bentak tanpa perasaan dari tengah udara. Namun keempat orang jago itu sama sekali tidak menanggapi, dua bilah pedang langsung menusuk tenggorokan pemuda itu sementara dua bilah pedang yang lain menusuk dadanya. Berada di tengah udara si tanpa perasaan berjumpalitan beberapa kali, sambil melayang turun di depan pelataran kuil Liu Hoan, kembali ia menghardik, tahan. Dengarkan dulu perkataanku. Empat bilah pedang dengan membawa desingan angin tajam menyambar dari arah belakang, terpaksasi tanpa perasaan membalikan tubuh, cahaya golok berkelebat lewat, secepat sambaran petir dialepaskan sebuah babatan di tengah kegelapan malam. Keempat orang lelaki kekar itu hanya merasakan pandangan matanya berkunang-kunang, tahu-tahu genggamannya jadi ringan. Keempat bilah pedang di tangan mereka telah terpapas kutung jadi dua bagian. Kembali tanpa perasaan berseru, maaf, aku datang kemari karena ingin menjumpai. Belum habis dia bicara, seorang telah menukas dengan suaranya ring, bangsat, kami sudah bosan mendengar ocahan kalian. Seorang rekannya menambahkan pula, gara-gara ting tua percaya omongan kalian, dia harus mengorbankan nyawanya. Seorang yang lain berseru pula, mau bunuh mau bantai silakan dilakukan, kami tak bakal menyerah, sudah, jangan banyak bacot lagi. Orang terakhir sambil mengayunkan kutungan pedangnya menerjang ke muka sambil berteriak kalap, bangsat, aku akan mengadu nyawa denganmu. Sekali lagi keempat orang itu menerjang ke depan menghampirisi tanpa perasaan, karena tak sanggup membendung terjangan itu, lagi pula tak mungkin melukai orang-orang itu dengan senjata rahasianya, terpaksa pemuda itu mundur dari situ. Begitu mundur, dia malah memasuki bangunan kuil. Segera terdengar dasingan angin tajam menderu, 7-18 lelaki kekar dengan aneka senjata kembali bermunculan dari balik kegelapan dan segera mengepungnya rapat. Bagus sekali terdengar seorang berseru, ternyata punya nyali untuk menerjang masuk seorang diri, ayo teman-teman, kita kepung dia dan cincang tubuhnya. Berani menerjang masuk seorang diri, bagus, punya nyali. Sayang kau bisa masuk dengan mudah tapi susah untuk keluar lagi. Akanku bunuh dia untuk membalas dendam bagi kematian siya usem cu. Maknya, tidak nyana orang ganteng macam dia pun ternyata anak cecunguk kaum iblis laknat. Ya, dia anggap kita orang paksia betul-betul tak punya jagoan. Tanpa perasaan berusaha memberi keterangan, namun lantaran tenaga dalamnya tidak cukup sempurna, suaranya tenggelam di balik hirup pikuknya suara teriakan orang-orang itu. Sementara itu beberapa buah obor telah dipasang di sekeliling ruang kuil, membuat suasana di situ nampak jadi terang-benerang. Tampak ada dua tiga puluhan orang perempuan tua muda dan anak-anak dengan tubuh berlepotan darah berbaring atau bersandar di situ, mereka sedang memandang ke arahnya dengan sinar metu kebencian. Diam-diam tanpa perasaan mengeluh, pikirnya, wah, bisa gawat jika mereka maju menyerang secara bersama-sama, padahal jalan mundurku sudah tersumbat, bila tidak melukai orang dengan senjata rahasia, bisa jadi malah aku sendiri yang bakal mampus. Mendadak terdengar bentakan nyaring berkemandang, bersama dengan berkelebatnya sesosok cahaya biang lala berwarna putih, tampak seorang gadis berbaju putih menerjang ke muka sambil melepaskan tusukan, serangan itu dilancarkan dengan cepat dan keji, membuat orang sulit menghindarkan diri. Lekas tanpa perasaan mengebrak lantai sambil melompat bangun, dengan cekatan dia meloloskan diri dari tusukan itu dan mundur hingga ke sudut ruangan. Gagal dengan serangannya yang pertama, gadis berbaju putih itu membalik pedangnya lalu tanpa menimbulkan suara sedikit pun merangsek lebih ke depan dan kembali melepaskan sebuah tusukan kilat. Karena tak ada jalan lain untuk mengundurkan diri, tanpa perasaan segera menekan permukaan tanah dengan sepasang telapak tangannya dan berjumpalitan persis di atas sambaran pedang gadis berbaju putih itu, teriaknya keras, Aku datang untuk berjumpa dengan Ciyu Siacu. Gagal dengan tusukan pedangnya, gadis berbaju putih itu kembali mengungkit ke atas dengan ujung pedangnya, sementara badannya ikut pula bersalto dengan gerakan yang sangat indah, lagi-lagi dia mengejar pemuda itu sambil melepaskan satu tusukan ke punggung lawan. Berada di tengah udara, sulit bagi tanpa perasaan untuk mengerahkan tenaga, sambil mementak nyaring dia segera berbalik, cahaya emas berkilauan di antara gerak tangannya, satu babatan maut dilontarkan ke depan. Merasa gelagat tidak menguntungkan, lekas gadis berbaju putih itu melintangkan pedangnya untuk menangkis, terang. Benturan nyaring bergema memecah keheningan, meminjam tenaga benturan itu, lagi-lagi tanpa perasaan melesat ke samping naik ke atas dinding pekarangan. Tak terlukiskan rasa kaget gadis berbaju putih itu, dia tak menyangka secepat itu pihak lawan melancarkan serangan balasan yang nyaris membabat sebagian rambutnya, paras mukanya berubah memucat. Sementara itu tanpa perasaan bersiap untuk bicara lagi, begitu kakinya melayang turun ke atas tanah, belum sempat buka suara tiba-tiba muncul lagi tiga orang jagoan, seorang menggunakan tombak berantai, seorang menggunakan trisula dan seorang lagi menggunakan golok besar, langsung menerjang datang dan tanpa bicara melepaskan serangan maut ke arah anak muda itu. Dalam keadaan begini, tanpa perasaan hanya bisa menghela nafas panjang, kini jiwanya terancam dan posisinya terdesak hebat, bila dia tidak mau melukai lawan, berarti dia sendiri yang akan terluka, maka tangan kirinya segera dikebaskan ke depan, tiga batang paku tulang putih segera melesat keluar dan menyambar ketubuh lawan. Biarpun ketiga batang senjata rahasia itu dilepas hanya untuk melukai lawan dan sama sekali tak berniat menghabisi nyawa orang-orang itu, bukan berarti serangannya mudah dihindari, namun ketiga orang itu sungguh hebat, yang memakai lombak berantai segera memutar senjatanya sedemikian rapat hingga paku tulang putih yang tertuju ke arahnya seketika terpental jatuh, sementara orang yang bersenjata golok segera melambung ke udara dan membacok paku tulang putih yang mengarah badannya hingga terpapas kutung jadi dua bagian, sementara orang yang bersenjata trisula dengan gerakan keledai malas berguling, menghindarkan diri dari sambitan senjata rahasia itu. Bahkan menggunakan kesempatan itu merangsak lebih ke depan dan menggunakan gerakan burung hang mengangguk, kembali ia menusuk si tanpa perasaan. Cukup melihat kemampuan ketiga orang itu dalam melancarkan serangan, dia tahu mereka bukanlah kawanan jago sembarangan, tiba-tiba tanpa perasaan teringat kembali perkataan Tiausin Gadungan. Kota Paksia sudah hampir jebol, pertahanan kami sudah hampir jebol, sudah tiga kali empat iblis Suto Atianmo dengan memimpin enam belas orang jagoannya menyerang kota, kekuatan kami bertambah lemah, dari sepuluh pelindung hukum sudah tiga orang menemui ajalnya, tiga orang tertangkap dijadikan manusia obat dan berbalik menyerang kota, sisanya yang dua orang pun sudah terluka parah. Kini tanpa perasaan melihat dari ketiga orang itu, tubuh si lelaki bersenjata golok sudah dipenuhi balutan kain perban dan bercak darah, jelas dia telah menderita luka cukup parah, tapi sebelum dia berpikir lebih jauh, tusukan Trisula kembali sudahi menyambar tiba, dalam keadaan begini dia hanya bisa menghela nafas panjang seraya berkelit. Tiba-tiba satu ingatan melintas, pikirnya, kenapa aku tidak berusaha menangkap seorang di antara mereka hingga serangan brutal bisa dihentikan sementara waktu? Aku bisa menggunakan kesempatan itu untuk memberi penjelasan kepada mereka. Berpikir begitu dia segera melambung lagi ke udara. Gagal dengan tusukannya, lelaki kekar itu siap melancarkan serangan untuk kesekian kalinya, siapa tahu belum sempat dia bergerak, tiba-tiba terlihat cahaya tajam berkilauan di seluruh udara, dua tiga puluh batang senjata rahasia serentak meluruk tiba dan mengurung tubuhnya rapat-rapat. Lelaki itu memang tak malu menjadi salah seorang di antara sepuluh jagoan paling tangguh ilmu silatnya di kota Paksia, biar terancam bahaya dia sama sekali tak panik, trisulanya diayunkan berulang kali kian kemari, ternyata kedua tiga puluhan batang senjata rahasia itu berhasil ditangkis semua, jangan lagi melukai badannya, menyentuh pun tak mampu. Tapi sayang waktu itu tanpa perasaan sudah melayang turun di belakang tubuhnya, di saat lelaki kekar itu sedang sibuk menyampuk runtuh senjata rahasia yang mengancam tubuhnya, pisau belati yang sudah siap di tangan langsung dilintangkan di belakang leharnya. Golok pembabat kuda dan sepasang tombak berantai dari dua orang rekannya cepat menyambar tiba, maksudnya untuk menolong rekannya, tapi si tanpa perasaan kembali menggetarkan tangannya, dua belas senjata rahasia kembali memancar ke muka dengan kecepatan luar biasa. Dalam keadaan begini, kedua orang lelaki itu terpaksa harus berkelit ke samping untuk menghindarkan diri, dengan demikian mereka pun tak sempat lagi menyelamatkan lelaki bersenjata trisula itu. Saat itulah dari sudut kuil kembali muncul seorang, dia menggunakan gada berkepala harimau sebagai senjata, sambil meraung gusar, dengan membawa luka di badan dia langsung menyerbu ke dalam arna pertarungan. Melihat itu tanpa perasaan segera membentaknya ring, kalau kalian berani maju selangkah lagi, akan kubunuh dulu orang ini. Begitu ancaman itu diuarkan keluar, seketika lelaki bersenjata gada itu menghentikan gerak serangannya, dengan sorot metu khawatir bercampur cemas dia mengawasi lelaki bersenjata trisula itu tanpa berkedip. Kawanan jago yang lain pun berbondong-bondong maju mengepung, tapi mereka tak berani maju secara gegabah, hanya teriaknya penuh amarah, Cepat bebaskan dulu pelindung hukumku. Jika kau berani mengusik pelindung hukumku barang seujung rambutnya, akan kubikin kau mampus teranpali yang kubur. Bajingan cilik, kau ingin mengadu jiwa bangsat, bebaskan pelindung hukumku dan kuampuni nyawa anjingmu. Mendengar teriakan yang simpang silur itu. Tanpa perasaan hanya bisa menghela nafas panjang, baru saja dia akan memberi penjelasan, mendadak terdengar lelaki kekar bersenjata trisula telah berteriak dengan suara parau, aku relamati daripada harus memenuhi permintaan kawanan tikus itu. Begitu selesai bicara, sepasang trisulanya dibalik dan langsung ditusukkan ke jalan darah tayang hiat di kening kiri dan kanannya. Tanpa perasaan terkesiap, dia tak menyangka lelaki kekar itu mempunyai watak begitu keras dan tegas. Kalau tadi dia berhasil menguasai lelaki itu dan mengancamnya dengan pisau belati, semuanya lantaran pihak lawan terpecah konsentrasinya karena harus menghadapi ancaman senjata rahasia, tapi sekarang lelaki itu berniat bunuh diri, dengan kepandaian silat yang dimiliki tanpa perasaan jelas dia tak sanggup menyelamatkannya. Padahal bila orang ini sampai mati, maka biarpun tanpa perasaan menjelaskan semua hal dengan gamblang dan jelas pun belum tentu perselisehan itu bisa diselesaikan secara gampang. Pada saat itulah mendadak dari sudut kuil berkumandang dua dentingan nyaring diikuti melesatnya dua kilatan cahaya pedang, secara beruntun kilatan cahaya pedang itu menghajar di atas sepasang terisula itu hingga miring ke samping dan menyambar lewat dari sisi kening lelaki itu. Ternyata kedua kilatan cahaya pedang itu berasal dari sebilah pedang yang berada dalam genggaman seorang pemuda berbaju putih, pemuda itu berwajah tampan tapi dingin dan serius, ia berdiri di ujung kuil dengan penuh keangkeran. Gadis berbaju putih itu segera menghampiri pemuda itu sambil berbisik, hati-hati, senjata rahasia milik orang ini sangat gelihai. Tanpa perasaan menghela nafas panjang, dia segera mendorong lelaki bersenjata terisula itu hingga mundur dari arna pertarungan. Pemuda berbaju putih nampak tertegun, agaknya dia tidak menyangka kalau tanpa perasaan akan melepaskan pelindung hukum ku. Terima kasih ucap tanpa perasaan kemudian. Kenapa berterima kasih kepada ku pemuda berbaju putih balik bertanya dengan wajah tertegun. Terima kasih kau telah selamatkan nyawa to aku itu menolong dia merupakan kewajibanku, kenapa kau mesti berterima kasih kepada ku? Seandainya kau tidak menyelamatkan jiwanya, aku akan susah untuk menjelaskan duduknya persoalan. Kau juga yang menguasai dirinya, kenapa kau bilang akan susah untuk menjelaskan duduknya persoalan? Sementara itulah lelaki bersenjata gada sudah berteriak dari sisi arna, tidak usah banyak bicara lagi dengan bajangan macam dia, biar locu bantai dulu dirinya. Him huhoat, kau jangan ribut dulu, biar aku tanyai dulu sampai jelas, tukas pemuda berbaju putih. Aku bukan berasal dari komplotan empat iblis langit Suto Atianmo tanpa perasaan segera menjelaskan. Oh ya? Dengan gemas penuh kebencian lelaki bersenjata golok itu menyela, jangan percaya dengan omong kosongnya, kalau bukan berasal dari komplotan empat iblis langit, buat apa di tengah malam buta begini dia seorang diri menyelunduk masuk ke dalam kuil lihu hoan. Bagaimana penjelasanmu pemuda berbaju putih itu kembali bertanya. Aku kemari untuk mencari kau. Oh, mencari aku? Jadi kau tahu siapakah aku tentu saja tahu. Tapi aku belum pernah berjumpa denganmu. Tapi aku tahu, kau adalah Pak Sia Sia Cu, Ciu Pek Pih. Benar pemuda berbaju putih mengakui sambil tertawa. Mau apa kau datang kemari kembali lelaki bergolok itu? Menegur. Pecu dari benteng Tengpo, Uitian Seng telah tiba, namun sekarang telah dikuasai si bibi iblis dan nyawanya berada di ujung tanduk, aku tak mengerti kera membebaskan totokan jalan darahnya, maka aku datang kemari untuk minta bantuan kalian. Hektometer, barangkali hanya setan yang mau percaya dengan omonganmu, sekali lagi lelaki bergolok menyindir. Tio Hoat, aku percaya dengan perkataannya, tiba-tiba Ciu Pek I berkata. Apa? Kau percaya dengan perkataannya teriak lelaki bergolok itu tercengang. Benar, sahut Ciu Pek I sambil tertawa, sebab aku pun sudah tahu siapakah dia. Siapakah dia? Dia tak lain adalah si tanpa kaki menempuh ribuan li, ribuan tangan susah di bendung, si tanpa perasaan dari empat opas yang termashur, ujar Ciu Pek I kata demi kata. Apa? Dia adalah si tanpa perasaan seru Tio Hoat dan Hem Hoat sekalian dengan perasaan terkejut. Apakah bala bantuan kita akhirnya tiba juga serulah lelaki bersenjata tombak itu pula dengan wajah kegirangan. Benar, kami telah datang, ujar si tanpa perasaan, tapi kerugian yang kami derita pun cukup parah, kecuali diriku, yang lain telah dikuasai musuh, namun si Dewa Iblis, Malaikat Iblis beserta kedelapan orang anak buahnya juga berhasil kami bunuh, empat di antara delapan anak buah si bibi Iblis dan pentolan Iblis pun sudah tewas. Kita harus segera berangkat untuk menolong mereka, kalau tidak, keadaan akan terlambat. Baik, kita segera berangkat, Ciu Pek I berseru tegas. Ciu Siacu, kau percaya dengan perkataannya serule. Lelaki bertombak itu ragu. Orang lain sudah menempuh perjalanan ribuan li untuk datang menolong kita, kedatangan mereka pun hanya berbekal percaya dan setia kawan, masakah sekarang kita tak percaya kepada mereka dan tidak menunjukkan kesetia kawanan kita? Kalau hal ini sampai ketahuan orang, apakah perbuatan kita tak akan jadi bahan tertawaan umat persilatan? Siacu, aku akan berangkat bersamamu, lelaki bersenjata Trisula segera berseru. Jangan, Fang Hu Hoat, kau bersama Tio Hu Hoat, Him Hu Hoat dan Koh Hu Hoat tetap berjaga di sini, para korban terluka butuh perawatan kalian. Cukup aku pergi seorang diri saja, daripada orang lain memanfaatkan kesempatan untuk menyerang tempat ini. Baik serentak keempat orang pelindung hukum itu menyahut dengan sangat hormat. Pek Ih, aku ikut denganmu, seru gadis berbaju putih itu tiba-tiba. Ketika si tanpa perasaan melihat di wajah Ciu Pek Ih menampilkan perasaan serba salah, dia pun segera berkata, aku tahu, bukankah kau adalah calon istri Ciu Siacu yang dijuluki pendekar Dewi Pek Huan Ji? Aku tahu ilmu pedangmu sangat bagus, bagaimana kalau kau pun ikut serta membantu kami? Akanku bantu sebisa mungkin, jawab Pek Huan Ji kemudian dengan wajah bersemu merah. Urusan ini tak bisa ditunda lagi, mari kita segera berangkat. Baik, kita teruskan pembicaraan sambil berjalan. Sepanjang perjalanan secara ringkas tanpa perasaan menceritakan kembali kisah Ui Tian Seng sekalian hingga ditangkap bibi iblis. Sebaliknya Ciu Pek Ih juga menceritakan bagaimana dia bersama ke sepuluh orang pelindung hukumnya bertarung sengit mempertahankan kota Paksia dari ancaman kawanan iblis Sui A Tian Mo. Selama ini Sui A Tian Mo sudah tiga kali menyerang kota Paksia yang terkepung, lambat laun persediaan ransum di dalam kota makin menipis, sementara korban yang berjatuhan pun semakin banyak, dari kawanan pelindung hukum itu ada tiga orang yang telah tewas dan seorang terluka parah. Dalam keadaan begitu, Ciu Pek Ih berusaha menjebol pertahanan untuk keluar dari kota, tapi akibat usahanya ini, kembali dua orang pelindung hukumnya tertawan dan seorang lainnya terluka, sebaliknya kawanan manusia obat yang digunakan empat iblis untuk menyerang kota pun ada tujuh-delapan orang yang berhasil dibantai. Gagal keluar dari kota, salah seorang pelindung hukumnya kembali terperangkap hingga dijadikan manusia obat, kemudian bersama tiga orang pelindung hukum lainnya yang sudah dijadikan manusia obat, mereka menyerang kota. Dibantu tujuh-delapan orang manusia obat ditambah kawanan iblis dari empat iblis langit, akhirnya serangan mereka berhasil menjebol pertahanan kota, terpaksa Ciu Pek Ih dengan membawa seratusan pengikutnya yang tersisa mundur ke kuil Liu Hoan di belakang bukit dan menjadikan tempat itu sebagai tempat pertahanannya yang terakhir. Dalam pertempuran terakhir, tiga orang pelindung hukumnya kembali jadi korban, tewas dalam keadaan mengenaskan. Oleh sebab itu Ciu Pek Ih bersikeras untuk tetap bertahan di kuil Liu Hoan, sesaat sebelum mundur ke sana, kembali mereka memperoleh tambahan ransum sehingga membuat semangat kembali berkobar. Kemudian ketika melihat nasib tragis yang menimpa ketiga orang rekannya yang dijadikan manusia obat, mereka pun bersepakat lebih baik tewas hingga titik darah penghadisan ketimbang tertangkap lawan. Menghadapi musuh yang semakin dekat, empat iblis langit Suto Atianmo pun tak berani bertindak secara gegabah, disamping karena manusia obat andalan mereka sudah semakin berkurang jumlahnya, keempat iblis langit pun sangat berharap bisa menawan para jago dari paksia dalam keadaan hidup sehingga bisa dijadikan manusia obat, karenanya mereka tak ingin melakukan tekanan yang berlebihan sehingga membuat rencana mereka malah gagal. Walau begitu, Ciu Pek Ih sekalian pun sadar bahwa dengan mengandalkan kekuatan mereka, mustahil bisa lolos dari kepungan itu, sebab dari seratusan orang yang berkumpul saat itu, kaum wanita, anak dan orang tua sudah menempati 30 persen, belasan orang sudah tak punya kekuatan untuk bertarung lagi, berarti tinggal 60-an orang jagoan saja yang masih bisa bertarung. Namun bila ingin bertarung melawan empat iblis langit hanya dengan mengandalkan kekuatan seperti ini, jelas kerugian besar berada di pihaknya, bisa jadi kekuatan mereka malah akan musnah sama sekali. Dalam keadaan demikian mereka malah merasa bertahan di dalam kuil jauh lebih menguntungkan ketimbang menyerbu keluar, maka mereka pun memutuskan untuk tetap bertahan sembari menunggu tibanya bala bantuan. Keempat iblis langit tidak menyerang lagi, selain karena jumlah manusia obat andalan mereka sudah semakin melemah sehingga tak bisa diandalkan lagi untuk melancarkan serbuan, ternyata di antara mereka berempat juga telah terjadi saling gontok di antara kalangan sendiri, ditambah lagi serangan Ui Tian Seng sudah memperlemah daya serang keempat iblis itu sehingga mereka tak sanggup lagi menghimpun kekuatan besar untuk melancarkan gempuran. Sesudah melalui pertempuran berbulan lamanya, kekuatan kota utara atau Paksia boleh dibilang sudah semakin lemah, selain jumlah jagoannya makin berkurang, kebanyakan pun sudah letih, Ciu Pek I sebagai seorang si acu pun sudah terdesak hingga mesti mundur dari kota dalam keadaan mengenaskan, selain rasa benci dan sedih, baginya peristiwa ini sangat memalukan nama serta pamornya, paling tidak dia jadi malu karena tak mampu mempertahankan jerih payah leluhurnya. Kini masalah paling sulit yang dihadapi tinggal dua, Pertama jika pertarungan antara bibi iblis melawan pentolan iblis sudah berakhir, semisalnya Cie Au Hoa yang menang, maka dia pasti akan tahu di mana Ui Tian Seng disembunyikan, besar kemungkinan dia segera akan balik ke gua itu dan mencelakai rombongan Ui Tian Seng, paling tidak si tanpa perasaan bertiga harus bertarung sengit lebih dulu melawan Cie Au Hoa. Kedua, terlepas Cie Au Hoa atau Siku Pei yang menang, mereka pasti akan menghimpun kembali semua manusia obat yang belum digunakan, yang jumlahnya masih ada sekitar 4-50an orang untuk sekali lagi menyerang Pak Sia, waktu itu, sekalipun rombongan Ui Tian Seng berhasil lolos dalam keadaan selamat, Bukan berarti serangan kawanan jago yang kehilangan ingatan itu mudah dibendung, apalagi baik Siku Pei maupun Cie Au Hoa, mereka termasuk jagoan tangguh yang sangat memusingkan kepala. Yang lebih penting lagi, bila saat ini rombongan Ui Tian Seng sudah jadi manusia obat, maka biarpun kekuatan yang dimiliki Ciu Pei 3 kali lipat lebih banyak pun, pada akhirnya pasti akan menderita kekalahan yang mengenaskan. Setelah berbulan-bulan bermuram durja, untuk pertama kalinya Ciu Pei dan Pek Kuan Ji memperlihatkan senyuman di wajah. Bahkan si tanpa perasaan yang selalu berwajah serius pun, kini nampak berseri. Rupanya mereka telah berjumpa dengan Ui Tian Seng, bahkan mereka telah membebaskan jalan darah sendiri yang tertotok. Begitu melompat bangun, Hong Buki langsung mencaci maki Cie Au Hoa habis-habisan, sementara Cien Ang Kiok, si pedang bambu, si pedang bunga BWE, si pedang anggrek beserta keempat bocah pedang emas dan peak segera menghembuskan napas panjang. Menggunakan kesempatan itu Ye Au It Keng menceritakan kisah yang mereka alami hingga tertangkap. Ternyata setelah tertangkap, mula-mula Cie Au Hoa berusaha menjejalkan sejumlah obat ke dalam mulut mereka, namun karena kawanan jago itu mati-matian menutup mulut, sekalipun sudah terjejal pun segera dimuntahkan kembali, maka dalam keadaan apa boleh buat terpaksa untuk sementara waktu perempuan iblis itu meninggalkan mereka di sana. Sebelum pergi dia memerintahkan dua orang manusia aneh, seorang berbaju hijau dan yang lain berbaju putih untuk mengawasi mereka, mesannya, biarkan mereka kelaparan selama beberapa hari, ketika kondisi tubuh mereka mulai melemah karena kelaparan, maka obat-obatan itu akan dijejalkan kembali.